Intro Beberapa saat yang lalu, masyarakat pusat Amerika mengajarkan para demonstrasi di New York City yang kemudian jatuh pada hari Minggu, September 25, 2013. Apa sebabnya? Apa yang lalu, masyarakat pusat Amerika mengajarkan para demonstrasi di New York City yang kemudian jatuh pada hari Minggu, September 25, 2013. Apa yang lalu, masyarakat muslim Indonesia supaya mereka tidak pernah takut untuk keluar dengan bersosialisasi? Ya, jadi para detahunan umat Islam di kota New York ini juga merupakan sebuah sikap atau bahkan pernyataan yang jelas bahwa kita tidak pernah terintimidasi dengan kejadian-kejadian yang ada. Justru yang harus kita lakukan adalah semakin nampak bisa bergaul dengan siapa saja, membangun komunikasi dengan teman-teman kita yang non-muslim sekaligus. Kita di kota New York ini merasa aman karena bisa membangun kerjasama itu. Teman-teman Yahudi bisa datang, teman-teman Kristen juga bisa datang, orang Hindu dan Buddha pun bisa datang bergabung. Kenapa? Karena kita merasa bahwa dunia kita adalah milik kita bersama dan dunia ini harus kita jaga bersama. Oleh sebab itulah maka saya sangat mengharapkan bahwa di Indonesia juga dibangun spirit yang sama, semangat yang sama, bahwa dengan semangat kerjasama kita bisa membangun dunia yang lebih baik lagi. Saya kira demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Our message for them is message of Islam, message of peace, message of the prophet of Islam was that life and property of all Muslims is a trust in the hands of Muslims. Yeah, okay, my name is Rabbi Yaakov David Cohen, I'm the director of the Institute of Noah Code, which is a UN NGO promoting peace to all people with the seven universal laws of Noah. So, I think the people, probably 90% of the people are good people like everyone else. I think the leadership has got to change, the leadership both in the religious and the political has got to change to a more realistic view of the world.